Viral di media sosial, video wali kota Surabaya Tri Risma hari ini tiba-tiba memarahi Gubernur Jawa Tengah saat keduanya menjadi narasumber di acara Universitas 11 Maret Solo pada di Rabu tanggal 4 Maret 2020. Namun kemarahan Risma kepada Ganjar ternyata bukan hal yang serius, melainkan sekedar bercanda saja. Video tersebut tampak dibagikan di kanal Youtube Ganjar Pranowo dengan judul Ketika Saya dan Raditya Dikadi Marahi Bu Risma. Momen keakraban kedua pemimpin daerah itu bermula saat Ganjar bertanya kepada Risma kenapa gemar marah-marah. Tidak terlalu berpikir lama, wali kota Surabaya tersebut lantas menjawab bahwa marah adalah hobinya. Jawaban singkat Risma tersebut langsung mengundang tawa penonton, sedangkan Ganjar tampak mengeluh. Mendengar jawaban itu, Ganjar lantas menyinggung soal Risma yang memarahi bawahannya dan bertanya apa sebenarnya yang menjadi keinginan Risma. Risma pun lantas memberikan pembelaan diri yang mana ia merasa kadar marahnya hanya 5 persen, sisanya ia sangat baik. Jawaban yang sedikit ngegas itu pun membuat Ganjar ikut menimpali dan meminta Risma untuk tidak emosi. Baru selesai berbicara, Risma kembali menjawab bahwa dirinya adalah pribadi yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Ganjar pun langsung merasa sedang dimarahi wanita berusia 58 tahun itu dengan jawaban yang dilontarkan oleh Risma. Meski demikian, Ganjar menuturkan, berkat hobi Risma yang gemar marah-marah itu menjadikan Surabaya menjadi kota yang menarik. Pertanyaan saya simpul aja, Semen kok sering parah itu kenapa tombak? Opi. Ya Allah. Saya pernah lihat videonya sebenarnya Mbak Risma itu ngamuk waktu catatan sipil apa-apa itu ya, di hidup capil atau apa. Itu sebenarnya Mbak Risma itu ingin mengajak birokrasi, Pemkot, Surabaya itu nggak suruh yang seperti apa tau nggak? Sampai disini, saya aja yang nonton TV ikut stres. Jadi saya nontonnya itu sambil begini gitu loh. Ini dikepul opora gitu. Itu sebenarnya tau. Cuman Pak Ganjar saya kasih tau, saya tuh marah cuma 5% lah sehari. Iya sehari 5% baik, baik banget. Oh iya, saya percaya oleh sama tempat, Mbak. Rajin menabung. Iya, iya, iya. Dan tidak sombong. Malah aku disini ini tau cilokok lagi. Kaket ya. Marahnya 5% sehari. Akumulatifnya lu. Tapi akhirnya Surabaya menjadi kota yang menarik. Anak mudanya kreatif, kotanya menjadi bunganya banyak, tamannya berisai kalau kesana semangat. Baik Tribunar, skandal informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.